Kita ada orang-orang di bawah! 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 Masih di dalam brutalnya pertempuran antara pasukan Amerika Serikat melawan pasukan Nazi Zerman di Perang Dunia Kedua. Di kisah sebelumnya, banyak tentara Amerika yang sudah kehilangan nyawanya pada pertempuran di Bastog. Termasuk Horton yang juga telah hubur di medan tempur. Membuat Kapten Winter secara otomatis diangkat menjadi perwira eksekutif yang bertanggung jawab penuh atas kontrol terhadap satu batalion. Sementara isi kompeni akan dikomandoi oleh Letnan Moose. Di operasi Pegasus kemarin juga, pasukan sekutu berhasil menyelamatkan sekian banyak prajurit Inggris yang terjebak di sana. Letnan Moose akibat kecelakaan harus terkena tembakan dari prajuritnya sendiri dan berakhir pada kekosongan komandan di dalam KOMPI. Untungnya, resimen berhasil mengisi kekosongan tersebut dengan Letnan Normandie sebagai pimpinan KOMPI. Namun sayangnya, hanya prajurit baru dan prajurit pengganti yang terdapat di KOMPI saat itu. Di episode kali ini, Isik Kompani mengawali misinya untuk pergi ke pertempuran selanjutnya. Dengan keadaan serba kekurangan amunisi, makanan, perlengkapan bahkan tanpa dukungan udara di pertempuran yang berat. Dan musim dingin yang begitu mematikan di sana. Baiklah sahabat sans, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam lanjutan ceritanya. Dari sebuah film seris keren yang berjudul Bands of Brother. Kisah pun dilanjutkan pada ganasnya musim dingin yang mematikan di hutan di luar kota Basten, Belgia. Doktero yang tampaknya sedang mencari sesuatu, tanpa sengaja menyaksikan pemandangan yang begitu memilukan. Karena, tepat di hadapannya terdapat sekelompok mayat tentara yang membeku pada pertempuran sebelumnya. Tak tahu harus berbuat apa, Doktero memaksa kakinya melangkah menjauh meninggalkan tempat itu. Namun, ia harus waspada setelah Kapten Winters memberikan sebuah sinyal pertanda. Mengendap-ngendap untuk memastikan keadaan sekitar. Sampai pada akhirnya, Kapten Winters berhasil menangkap tentara Nazi tanpa perlawanan sedikitpun. Ia pun lekas melucutinya, mendapatkan sebuah perban yang langsung diberikan kepada Doktero. Sementara serdadu Nazi yang malang itu akan diserahkan ke resimen menjadi tawanan perang. Setelah itu, ketiga perwira melaporkan bahwa pertahanan mereka saat ini sangat berdekatan. Apalagi dengan ancaman serbuan artileri yang kapan saja bisa memporak-porandakan mereka. Banyak celah terbuka di garis pertahanan mereka, tapi hal itu dilakukan tidak lain karena kurangnya bantuan medis, pakaian musim dingin, dan terbatasnya amunisi, bahkan sekelas General McLeif pun tak mempunyai sebuah solusi. Ini hanya menegaskan untuk tetap mempertahankan garis depan, tak peduli apapun yang terjadi. Bantuan udara tak akan datang sebelum kabut benar-benar hilang. Beberapa perban yang dokter dapatkan mengantarkannya ke lubang perlindungan spina. Sedikit berbagi perban yang ia miliki, namun satu morfin tak akan cukup untuk sekian prajurit yang masih bertahan. Dengan rasa tanggung jawabnya, dokter Rowe pun berlari ke sana kemari menanyai setiap prajurit yang memiliki morfin. Tetapi, Walter menjadi titik terakhirnya dalam berkelana mencari morfin, sebelum serangan artileri Nazi mengawali menegangnya situasi. Teriakan meminta bantuan kepada medis membawa dokter Rowe ke salah satu prajurit yang mengalami cedera. Ia pun segera bertindak cepat memberikan penanganan. Untungnya, luka yang dialami tidak terlalu berdampak buruk pada tubuhnya. Ditambah lagi, serangan artileri Jerman pun seketika terhenti, memberikan kesempatan bagi spina untuk mencari posisi batalion 3, di mana tujuannya adalah meminta morfin infus dan berbagai peralatan medis lainnya. Namun, setibanya di sana, justru spina tidak mendapat apa yang ia inginkan, melainkan hanya beberapa perban yang mereka berikan. Menyikapi hal itu, dokter pun kembali berkelana ke setiap lubang prajurit untuk mencari morfin. Untungnya, Walter lagi-lagi memberikan beberapa morfin yang berhasil ia selundupkan. Begitupun sebuah gunting yang tak kalah wajib pentingnya. Sebuah benda sederhana yang sangat berharga bagi prajurit medis. Malam pun semakin larut, dokter Rowe memutuskan kembali ke lubang perlindungannya, menutup malam yang melalahkan dengan berdoa. Tetapi tidak dengan hari berikutnya. Ledakan artileri terdengar di setiap penjuru, menghancurkan apapun yang dilalui. Bahkan dokter Rowe harus kembali menangani salah satu serdadu yang mendapat cendera cukup parah. Perkontes selaku rekan satu lubangnya segera merequest kendaraan yang digunakan untuk mengangkut ke kota Boston. Dengan begitu, pria malang tersebut diharapkan mendapat penanganan yang lebih baik. Kehadiran jeep itu merupakan kesempatan bagi dokter Rowe menuju ke kota. Tidak lain tujuannya adalah mendapatkan beberapa perlengkapan medis. Setibanya di sana, situasi ruangan medis benar-benar disibukkan oleh banyak prajurit yang mengalami luka. Beberapa perawat berlalu menangani setiap pasien. Terlebih, bagi mereka yang mendapat cendera yang sangat fatal. Hanya mendapatkan perawatan seadanya. Terpotongnya jalur, perlintasan merupakan alasan mereka tak dapat dievakuasi. Di tempat itu, dokter Rowe juga berkenalan dengan salah satu perawat bernama Rina. Ia kemudian memberinya beberapa perlengkapan medis yang dibutuhkan. Terutama infus dan morfin. Begitupun sebungkus coklat sebagai tanda persahabatan mereka. Merasa sudah cukup, dokter Rowe pun akhirnya memutuskan kembali ke garis depan. Namun, segera sesampainya dokter Rowe, sebuah instruksi dari batalion memerintahkan sejumlah serdadu Kompi'i untuk mengadakan patroli pengintaian. Dan pengintaian kali ini akan dipimpin oleh Lieutenant Peacock. Sekelompok prajurit Kompi'i akhirnya berjalan masuk ke dalam hutan. Dinginnya salju tak menghentikan langkah mereka. Sementara dokter Rowe berada jauh di belakang. Tentu itu merupakan pilihan bijak. Mengingat ialah satu-satunya prajurit medis yang ikut dalam misi pengintaian. Walaupun posisinya sangat aman, ia tak henti-henti berdoa akan rekan-rekannya yang berada jauh di depan. Langkah mereka tak akan terhenti sebelum terjadi kontak senjata. Julian seorang prajurit baru harus tumbang setelah musuh berhasil melesatkan peluru di tenggorokannya. Ia harus menahan rasa sakit yang begitu hebat. Tembakan bertubi-tubi dari musuh menyebabkan Hefron tak mampu meraih Julian. Bahkan ketika tembakan penekanan dilepas, tak merubah kondisi apapun. Situasi mereka semakin terpojok. Ditambah lagi, posisi Kompi'i ternyata kurang menguntungkan. Lieutenant Peacock segera mengambil tindakan menarik mundur pasukannya. Meninggalkan Julian yang terdiletak tak berdaya. Menampakkan kekecewaan karena ketidakmampuan mereka dihadapan gempuran musuh. Hari pun sudah berganti malam. Tapi kesedihan Hefron tak kunjung usai. Mengundang rasa simpati Dr. Rob untuk menghiburnya. Ia membagikan sedikit coklat dengan maksud menghilangkan kesedihan Hefron akan sahabatnya. Malam pun terasa sangat panjang. Hanya dinginnya salju yang mampu meleburkan kesedihan Hefron. Momen yang sangat ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi ini kabut benar-benar telah hilang. Tak butuh waktu lama melintas setelah sejumlah pesawat menurunkan banyak sekali kotak persediaan. Dan untuk kedua kalinya, Dr. Rob menyepatkan diri kembali ke kota. Mengambil sejumlah persediaan yang telah dijatuhkan. Tetapi, Dr. Rob harus sedikit meluangkan waktunya untuk menolong Rina. Dimana salah satu serdadu mengalami cedera yang sangat fatal. Bagian perutnya terkoyak. Darah mengucur sangat cepat. Dr. Rob pun berupaya meraih pembuluh darahnya untuk menghentikan pendarahan. Namun naas. Nasib berkata lain. Meskipun ia telah berjuang keras. Namun apalah daya. Nyawa prajurit malang itu benar-benar sudah tak tertolong. Dr. Rob pun lagi-lagi harus menyaksikan rekannya tewas satu persatu. Tentu saja hal itu semakin membuat mentalnya semakin tertekan. Hingga di suatu hari, waktu di lubang perlindungan. Dr. Rob melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jika Nazi akan menginisiasi serangan lebih awal. Pasukan yang entah berjumlah beberapa orang. Lengkap dengan sekian peralatan tempur yang dikerahkan. Gemuruh tanah pun mulai terasa. Suara gesekan roda rantai menandakan jika musuh sudah semakin dekat. Memancing Walter untuk segera mengokang senapan mesinnya. Akibat posisi yang terlalu terbuka. Walter justru tertembak lebih dulu oleh musuh. Ia pun tumbang tak berdaya. Tetapi sebaliknya, kejadian itu membuat dokter hanya terdiam sejenak. Seolah tak terjadi apapun di depannya. Evron pun segera merespon untuk menggeretaknya. Seketika menyadarkan Dr. Rob. Ia pun lantas menarik Walter dengan cepat. Timah panas berlalu lalang bergantian. Situasi peperangan kini semakin mencekam. Tetapi, dokter roh seperti tak memperdulikan apapun. Ia hanya fokus untuk memberi penanganan kepada luka Walter. Walter mengatakan bahwa saat ini kakinya tak merasakan apapun. Salju yang memboku seolah-olah tak membuat kakinya merasa dingin. Perasaan resah dan cemas membuat Walter semakin ketakutan. Tapi saat ini, yang perlu dikhawatirkan adalah musuh yang terus berdatangan. Dokter roh lekas memanggil Lipton. Ia memintanya untuk membantu menarik Walter mundur ke posisi aman. Dengan begitu, ia akan lebih leluasa untuk memastikan Walter agar tetap tersadar. Dengan tetap memegang infus, dokter berhasil membawa Walter ke tempat bantuan medis. Disusul dengan sejumlah perawat yang segera menanganinya. Tak ada sedikit pun tawa ataupun senyum. Kecuali kondisi para prajurit yang benar-benar mengerikan. Semuanya hanya terdiam menahan rasa sakit tak terkecuali dokter roh. Pemandangan di depannya semakin membuat mentalnya semakin tertekan. Di sisi lain, pertempuran mengerikan di dalam hutan kini telah terhenti. Para serdardu Kompi'i pun ternyata masih bertahan dari gelombang serbuan musuh. Melalui Kolonel Singh, Jendral McClive mengirimkan secarik pesan ucapan selamat natal pada Kompi'i. Lagi pula, apa pentingnya isi pesan tersebut? Isi company tetaplah menghabiskan malam natalnya dengan berlindung di balik parit. Selalu waspada dengan keadaan sekitar. Apalagi saat ini cuaca semakin memburuk. Lieutenant Pickup dan beberapa perwira terpaksa menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Jelas itu bukanlah perkara yang bagus. Dan benar saja. Satu tembakan artileri tiba-tiba menghujam tubuh Lieutenant Wills. Cukup pembuatnya terbaring kesakitan karena luka yang ditimbulkan. Sementara dokter yang seharusnya memberikan bantuan medis hanya terdiam melamunkan sesuatu. Ia tak beranjak pergi dari lubang sebelum Hefron lagi-lagi mengagetkannya. Ia pun lekas memberikan penanganan pertama pada Lieutenant Wills. Dan sekali lagi Dr. Rock kembali ke kota Boston. Namun pemandangan kota kini telah berubah dari yang biasanya. Saat ini, seisi kota telah menjelma menjadi medan pertempuran. Ledakan demi ledakan menghancurkan beberapa bangunan yang ada. Seluruh penduduk yang mendiamai kota Boston terpaksa mengevokuasi diri masing-masing. Namun di tengah situasi yang semakin mencekam, Dr. Rock tanpa sengaja menemukan sebuah kain yang selalu Rina kalahkan. Sebuah tanda tanya apakah Rina masih hidup atau telah mati. Malam yang sangat panjang telah berlalu. Ia terus berjalan ke garis depan hingga pagi yang dingin kemudian menyambutnya. Menerangi setiap tempat di mana darah menjadi sesuatu yang wajar. Di akhir kisah terdapat catatan. Jika pada 29 Desember 1944, Pasukan Jenderal Patton berhasil masuk wilayah Jerman untuk mengirimkan sejumlah pasokan. Bahkan mengevakuasi prajurit yang terluka. Seperti yang tercatat pada pertempuran besar yang bernama Battle of Bull. Lalu kemudian kisah pun bersambung. Begitulah kisah seru petualangan dan berbagai pertempuran mengerikan antara pasukan Amerika melawan pasukan Nazi Jerman. Semoga kalian menyukainya dan akan tetap terus melanjutkan kisah serunya bersama saat film. Bahagia, sehat, dan sukses selalu. Kita bertemu lagi di kisah Band of Brothers selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.